dahulu kala di sebuah kerajaan yang indah hiduplah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati namanya adalah Amira Amira selalu berusaha untuk membuat orang lain bahagia dengan cara menyanyikan lagu atau bercerita tentang keajaiban dunia suatu malam Amira berjalan-jalan di taman istana ketika tiba-tiba ia melihat sebuah bintang jatuh dari langit Amira merasa terkejut namun kemudian ia tersenyum merasa bahwa kejatuhan bintang tersebut pasti merupakan pertanda baik esoknya Amira bertemu dengan seorang petani yang sedang berusaha menemukan sayuran di kebutnya petani itu mengeluhkan hasil panennya selalu gagal meski ia sudah berusaha sekuat tenaga Amira pun memberi petani itu sebuah ide untuk mencoba memanfaatkan kotoran hewan sebagai pupuk dan dalam waktu singkat kebun petani itu menjadi sangat subur dan panennya melimpah beberapa hari kemudian Amira bertemu dengan seorang tukang kayu yang kesulitan mencari pekerjaan Amira pun menyarankan tukang kayu itu untuk membuat sebuah meja yang sangat indah dan unik dengan ukiran 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 yang indah meja tersebut ternyata sangat laris di pesaran dan tukang kayu itu menjadi terkenal di seluruh kerajaan setelah beberapa minggu berlalu Amira melihat bintang jatuh lagi dari langit kali ini ia merasa sangat bahagia karena merasa bahwa bintang tersebut memberinya keberuntungan dan membuat banyak orang merasa bahagia dan ketika malam tiba Amira pun berbareng di tempat tidurnya merasa sangat senang dan puas dengan hidupnya dia tahu bahwa tindakan kecil yang dilakukannya telah membuat perbedaan besar bagi banyak orang dan dia berharap bahwa kebahagiaan itu akan terus menyebar ke seluruh kerajaan lalu dengan senyum di bibirnya Amira tertidur nyenyak dengan harapan dan impian bahagia yang memenuhi pikirannya semoga dongeng ini dapat membantu anda untuk merasa bahagia dan nyaman di manam hari Selamat tidur